bisa di-share kemanapun gitu jadi kita gak mau audiensnya itu dari keluar, kita diikutan pembelajaran kita pak gitu aja sih pak good good nah yang jadi masalahnya tadi si Ajri Ajri tadi kan di depan meja apa tadi ya moderator atau administrator tadi di go to meeting go to meeting saya kan tadi awalnya melakukan proses invitation sebagai moderator kemudian saya cut 15 menit anda mengupdate diri sebagai moderator ceritakan pengalaman Ajri sebagai moderator seperti apa dan betapa rumitnya menggunakan aplikasi go to meeting sebagai moderator katakanlah silahkan Ajri nah itu kan awal itu kan kita kita install dulu ya software go to meetingnya di desktop nah kalau untuk kita jadi pendengar menggutasi islam audience itu kita gak usah bikin akun sih karena langsung join meeting KID atau join yang diorong kirim tapi kalau jadi presenter tadi saya coba harus bikin akun log ini itu loh login ini itu nah terus saya coba ke apa my business ID kan saya apa nah saya coba pengguna saya yang business yang bisa juga terus pakai web itu akhirnya saya bikin juga akhirnya saya bikin akun go to meetingnya iya emang tapi yang free 14 hari trial enggak yang free pak iya 14 hari trial enggak enggak ada web trial itu free pak free tapi nanti ntar begitu meeting itu dia batasi sampai 14 hari free meeting nah yang membedakan antara zoom dengan go to meeting itu jumlah si zoom apa namanya jumlah concurrency attendance atau peserta saat bersamaan itu di zoom itu hanya 50 user dan dibatasi satu kali meeting maksimum kalau saya tidak salah ya 40 atau 50 menit sedangkan di go to meeting ini dia memang tidak menggunakan sorry tadi membatasi kurang lebih sekitar 245 user dan waktunya tidak dibatasi cuman kita dikasih waktu hanya 14 free kalau yang trial betul kata si siapa tadi Rio menurut Rio itu yang paling nyaman itu menggunakan akun premium betul di beberapa universitas itu banyak menggunakan go to meeting ini versi premiumnya untuk menggunakan yang namanya webinar atau web seminar nah itu akan jauh lebih nyaman lagi tapi menurut saya kalau dari kualitas voice dan suara skype ini masih cukup baik namun kualitas gambar yang ada sekarang itu tidak sebaik ketimbang kualitas gambar yang ada gambar saya di layar terlihat HD atau tidak HD 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 nah ini juga mempengaruhi bitrate atau bandwidth yang digunakan sekarang saya menggunakan akun bandwidth yang WNJ yang masih di atas sekitar 10-15 MBPS tidak masalah gitu kan artinya kualitasnya masih bagus tapi kalau untuk kualitas di bawah 1 MB sudah pasti dikatakan akses internetnya seperti sekarang jadi tidak bagus kalau untuk screen sharing kita tidak tahu kalau untuk proses screen sharing sejauh ini kalau saya melakukan proses screen sharing itu saya masih mendapati beberapa lag Anda dilihat di layar sekarang full screen ini ada lag tidak perpindahan antara layar satu ke layar yang lain tidak oke itu lancar karena faktor satu jarak kita terus kedua juga karena ini infrastruktur yang digunakan ini kan kalau Skype itu sudah punya Microsoft jadi dia menggunakan jaringan atau backbone atau server yang dimiliki oleh Microsoft saya masih belum mendapatkan aplikasi lain untuk menggunakan model seperti ini contohnya seperti Google Duo saya belum research ada aplikasi yang lain atau belum nah sekarang tugas Anda halo 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 tugas Anda sekarang saya bisa lihat wajah Anda kok sekarang dari layar ada yang garuk-garuk ada yang retulin Pak tapi kalau pakai screen saya tadi orang ada sebab apa jilai Pak menutus ya karena servernya itu servernya di luar coba di goto meeting itu server terdekat itu ada di mana saya gak tahu tapi kalau Skype ini server terdekat itu ada di Indonesia gitu paling jauh servernya itu ada di Singapura nah kalau yang goto meeting itu saya tidak tahu posisi server ada di mana yang pasti dia akan nge-relay cukup jauh gitu gitu ya nah sekarang tugas Anda mencari aplikasi-aplikasi sejenis webinar dibuat dalam bentuk paper atau apalah sejenis paper atau apa yang menjelaskan webinar tersebut dan keunggulan-keunggulan webinar tersebut jika digunakan dalam proses pembelajaran sebagai salah satu contohnya Skype yang sekarang ya Pak boleh enggak misalkan kita menggunakan Whatsapp jawabannya boleh tapi di Whatsapp itu memiliki kelemahan Pak jadi dia tidak bisa melakukan proses screen sharing dia tidak bisa melakukan proses apa migrasi dan lain sebagainya silahkan deklor paham ya nah ini dikerjakan oleh Anda masing-masing minggu depan kita laporkan kalau bisa antara satu dengan yang lain tidak ada aplikasi yang sama Anda coba perhatikan dengarkan Anda diminta oleh saya untuk mereview coba dengar dulu Anda saya minta untuk mereview aplikasi aplikasi atau software yang digunakan untuk webinar telekonferensi videokonferensi komunikasi dan sejenisnya yang digunakan dalam proses yang digunakan untuk proses pembelajaran secara distance nanti ya masing-masing harus mereview satu aplikasi atau satu software yang digunakan dalam proses distance learning silahkan Anda bahas kelebihan kekurangan terus bagaimana contoh aplikasinya bagaimana mengaplikasikannya di dalam kelas dan kuasai aplikasi itu minggu depan mulai minggu depan sampai minggu berikutnya Anda akan saya minta satu persatu mempresentasikan hasil projek Anda hasil riset Anda dalam menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran dan itu akan dianggap sebagai penilaian akhir semester oke paham oke saya akan coba buat rambu-rambunya juga saya akan coba buat deskripsinya mudah-mudahan 2x24 jam dari hari ini akan saya coba rilis melalui penanggung jawab oke paham ya oke kalau sudah paham begitu saya nyatakan kelas perkulian virtual hari ini selesai kemudian Anda dipersilakan untuk mengaksen nanti 2x24 jam petunjuk untuk menjawab soal untuk membuat paper dan lain sebagainya akan saya kirim melalui PJ Anda diminta untuk menguasai aplikasi itu kemudian Anda untuk bisa menemokan sampai bisa menemokan seperti yang kita lakukan sekarang betul jadi bisa digunakan yang pasti semuanya itu digunakan untuk proses pembelajaran secara distance banyak sekali aplikasi banyak sekali aplikasi saya sudah research banyak sekali aplikasi Anda bisa membuat aplikasi itu contoh kemudian screenshot Anda bisa melihat hasil kerja orang lain tapi tolong Anda ketik sendiri dengan gaya tulisan Anda sendiri oke siapa yang akan maju besok kita akan undi kita undi jadi tidak kita tentukan nanti kita akan undi sampai maju besok oke oke kalau gitu terima kasih perkuliahan secara virtual kita sudah selesaikan mudah-mudahan pengalaman kedua ini ya pengalaman kedua Anda bisa bermanfaat di-share silahkan Anda share ke teman-teman Anda bahwa kita sudah melakukan proses seperti ini kurangnya seperti apa lebihnya gimana Anda boleh share ke teman-teman Anda karena Anda adalah agent dari mata kuliah nabit ini oke ya cukup ya oke cukup kalau gitu ada pertanyaan cukup oke kalau cukup terima kasih kalau gitu selesai kuliah hari ini selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua tambahan semua wajib install skype di handphone masing-masing handphone eh penggasuh pak penggasuh ini videonya yang sudah berhasil kita kalau berbeda yang sudah berbeda selesai 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 Terima kasih.